Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Ike Plus Vita Di video kali ini, aku mau bikin puding lumut pandan Kalau kalian ingin tahu bagaimana aku bikinnya, silakan tonton videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama-tama, kita siapkan 1 butir telur ukuran sedang Kemudian ini telurnya akan aku kocok lepas sampai putih dengan kuningnya tercampur rata Setelah putih dan kuning telurnya sudah tercampur rata, kemudian ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, siapkan panci, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar plain Ini yang warna putih, aku gunakan ukuran 15 gram 120 gram 120 gram gula pasir Untuk gulanya sesuai selera Sebelum aku kasih bahan sair, ini akan aku aduk terlebih dahulu Supaya bubuk agar-agar Aduk-aduk lagi sebentar sampai bubuk agar-agar tercampur Lalu tambahkan 1 bungkus santan kara Untuk ukuran santannya ini 65 mili Aduk-aduk kembali sampai santannya tercampur Kemudian tambahkan perisa pandan secukupnya Kalau tidak ada perisa pandan, teman-teman bisa pakai pewarna makanan warna hijau Lalu tambahkan 1.4 sendok teh garam halus 1 lembar daun pandan Untuk daun pandannya bisa di-skip ya teman-teman Kemudian yang terakhir tambahkan telur yang sudah dikocok lepas tadi Lalu ini kita aduk kembali sampai telurnya tercampur rata Setelah tercampur rata semua Kemudian ini pudingnya kita masak Langsung saja nyalakan api kompornya Dimasak menggunakan api sedang Sambil sesekali kita aduk-aduk Supaya bagian dasarnya tidak mudah gosong Dan agar-agarnya tidak menggumpal Ditunggu sampai pudingnya mendidih Nah ini sudah mulai mendidih ya teman-teman Lumutnya sudah nampak, sudah kelihatan Kalau kalian inginkan lumut yang besar-besar Aduknya sesekali saja Tapi kalau mau lumut yang kecil Kalian harus aduk-aduk terus ya Nah ini kita masak lagi sampai matang dan mendidih Kalau sudah mendidih Langsung saja matikan api kompornya Dan kita buang ini daun pandanya Kemudian siapkan cup agar-agar Untuk cup agar-agarnya Aku gunakan ukuran 70 ml Nah ini kita isi sampai pudingnya penuh ke dalam cup Lakukan hal yang sama Isi semua cupnya sampai selesai Setelah selesai puding lumut dimasukkan ke dalam cup Ini kita tunggu sampai pudingnya dingin dan mengeras Kalau teman-teman menginginkan di dalam cupnya full lumut Ini sesekali kita aduk Biar tidak mengapung ke atas lumutnya Kita aduk sesekali saja Tapi kalau mau ada endapan di dasarnya Yang endapan beningnya gak usah diaduk-aduk tidak apa-apa Tapi karena aku menginginkan full lumut Dasar sampai atas cupnya Jadi aku aduk-aduk sesekali seperti ini Nah ini kita tunggu ya teman-teman Sampai puding lumutnya mengeras Dan ini dia untuk puding lumutnya Sudah dingin dan sudah mengeras Ini aku kasih potongan daun pandan Biar penampilannya lebih cantik Ini bisa juga dijadikan untuk ide jualan bulan puasa ya Bisa kalian jual dengan harga Rp 1.500 Atau disesuaikan sama daerah masing-masing Untuk penampilan pudingnya cantik Lumutnya kelihatan banget Full sampai bawah Untuk tekstur pudingnya juga sangat lembut Aroma pandan sama santannya juga wangi banget Sekian dulu tutorial dari aku ya teman-teman Semoga bermanfaat Kalau kalian suka dengan videonya Silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Supaya lebih bermanfaat lagi Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh